Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama menundukan hati dan pikiran kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan kami selalu menghargai kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk berinteraksi dengan firman-Mu. Karena itu saat ini satu-satunya yang kami rindukan adalah kehadiran-Mu lewat tuntunan rohmu yang kudus. Supaya Tuhan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami kerinduan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan terlebih dari itu Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu ini boleh membentuk pikiran dan mentransformasi kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Ini kami Tuhan, berbicara lah, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur kita bisa bersama-sama pada sore hari ini di dalam setting yang baru. Dan kita sore hari ini akan bersama-sama merenungkan tentang satu tema yang mungkin sangat engaging buat kita, yaitu kontenmen. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita akan membuka dari surat 1 Timotius 6. Kita masuk di dalam seri 1 Timotius yang selama ini beberapa minggu sudah kita bahas bersama-sama. Kita akan melihat pasal 6, ayat yang ke-2B sampai ayat yang ke-10. Mari Bapak-Ibu Saudara kita lihat bersama-sama. Saya akan membacakan buat Bapak-Ibu Saudara sekalian. 1 Timotius 6, ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang inginkah ya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, dalam Renungan Our Daily Bread, saya pernah membaca satu kisah yang disampaikan oleh Philip Farham. Ia menceritakan sebuah cerita tentang pengusaha kaya yang sangat terganggu dengan seorang nelayan yang dengan santai pada saat dia lihat. Dia sedang duduk di sebelah perahunya dengan berleha-leha. Dia kemudian mendekati nelayan ini dan dia berkata demikian, kok kamu enggak nangkep ikan ya? Terus dia bilang, oh udah, udah cukup kok. Hari ini saya udah tangkep ikan. Jawab nelayan itu. Terus kemudian dia bilang, pengusaha ini penasaran. Dia bilang, kok kamu enggak nangkep ikan lagi? Lebih dari yang kamu butuh. Kan bagus gitu. Terus si nelayan ini bilang, terus nanti ikannya aku apain? Dengan enggak sabar dia jawab, ya iya kan kalau misalnya kamu dapat pergi menangkap ikan lebih banyak, kamu nanti dapat uang banyak, kamu bisa beli peralatan menangkap ikan yang baru, kamu bisa beli perahu yang lebih baru, kamu bisa pergi lebih jauh, lebih dalam, kamu bisa tangkap ikan lebih banyak, kamu dapat lebih banyak uang. Kamu nanti bisa punya armada kayak saya gitu. Pengusaha yang kaya punya banyak perahu. Terus kemudian nelayan ini bilang kepada pengusaha itu, terus kalau nanti saya punya itu, saya bakal ngapain? Dia tanya lagi gitu. Terus pengusaha yang bilang, ya kan kamu nanti bisa dapat uang lebih banyak, kamu bisa duduk-duduk bersantai dan menikmati hidup. Terus nelayan ini bilang, terus menurut kamu, aku lagi ngapain? Nah, saudara-saudara menarik sekali ya, dari cerita ini kita melihat bahwa sebenarnya setiap orang itu punya gagasan tersendiri, seperti apa hidup yang konten atau memuaskan. Saudara-saudara, bagi kita masing-masing pasti juga beda-beda. Mungkin ada dari kita yang merasa hidup kita akan konten, mungkin sesederhana itu. kayak kita bisa bangun pagi minum kopi, saya konten kok, gitu. Atau mungkin kita merasa bangun pagi tanpa alarm, nggak ada obligasi, hidup saya konten, gitu. Atau misalnya yang penting saya punya waktu istirahat buat diri sendiri, itu benar-benar udah bahagia banget gue. Terus kemudian mungkin di dalam dunia pekerjaan, kita bisa bahagia puas kalau misalnya kita bisa dapat role, yang selama ini kita impikan atau kita harap-harapkan. Atau baru lulus dari kuliah, terus kita berharap kita bisa nail, gitu ya. Dream job yang selama ini kita impi-impikan selesai waktu kita kuliah. Atau kita juga berpikir mungkin konten itu di dalam relationship. Yang penting keluarga saya baik-baik, saya ada dengan orang-orang yang saya kasihi, keluarga, suami, anak-anak dalam keadaan baik. It's enough. Bagi saya cukup, saya konten, gitu. Ada yang merasa konten itu di dalam financial. Paling nggak saya punya tabungan, security, yang membuat saya bisa bertahan, gitu ya, setiap bulan melewati hari-hari. Ada juga yang berpikir kalau saya punya tabungan masa depan, I'm okay. Saya betul-betul merasa konten hidupnya. Nggak perlu muluk-muluk. Nah, saudara, pertanyaannya saat ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa jawab di depan layar, nanti bisa klik ya, Bapak Ibu. Kalau saya tanya pada soal hearing, are you happy? Silakan ambil beberapa detik untuk berpikir. Pertanyaan ini mungkin sangat personal bagi saudara, tapi paling nggak menolong kita untuk berpikir. Apakah hidup kita saat ini kita nikmati, kita merasa puas dengan keadaan hidup kita sekarang atau nggak? Itu pertanyaannya. Saudara-saudara mungkin bisa join dengan pool yang kita lakukan. Apakah saudara-saudara happy? Coba sejenak pikir-pikir, saudara. Happy nggak? Mungkin ada yang sementara menjawab, lagi mikir, saya happy nggak ya dengan hidup saya yang sekarang? Mungkin juga nggak, saudara-saudara. Nah, mungkin kalau kita ditanya saat ini, apa yang paling bisa membuat kita konten atau bahagia pada momen ini, di masa-masa sekarang ini yang kita lewatin, kita mungkin akan menjawab banyak yang akan bilang, sekarang yang paling penting, kalau kondisi ekonomi ini membaik, kalau virus COVID ini bisa ditemukan antidotnya atau apa namanya, vaksinnya, that's enough, I'm good, udah seneng banget hidupnya. Atau mungkin kita juga bilang, kalau misalnya, paling nggak gue bisa liburan aja ya, dengan masa-masa yang panjang ini, yang udah lumayan lama, aku bisa seneng banget hidupnya. Konten. Apalagi promo banyak ya, saudara-saudara. Terus, yang lain mungkin bilang, yang paling necessary buat saya, hidup saya konten. Kalau sembuh dari sakit yang saya alami, yang nggak mudah saya lewatin dari hari ke hari. Dan mungkin yang terakhir bagi kita, paling nggak saya punya security saat ini, untuk jalanin bulan demi bulan, saya nggak akan keluar dari Singapura. Saudara-saudara, ini perenungan yang kita coba bersama-sama akan pikirkan. Apa sebenarnya kontenmen itu, yang harus kita miliki sebagai orang percaya? Dan menarik sekali, Paulus bicara tentang kontenmen, di dalam surat 1 Timotius 6 ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara melihat, di dalam bagian pertama yang kita baca, Paulus instruksikan di ayat 2B, itu Paulus bilang kepada Timotius, ajarkanlah dan nasihatkanlah. Karena konteksnya apa? Konteksnya di ayat 3-5, saudara-saudara. Ada pengajar-pengajar palsu, yang pada saat itu, kalau kita baca, mereka itu mencari keuntungan dari kesalahan. Sebelumnya saya ingin informasikan bahwa kata ibadah yang kita lihat di sini, coba kita ganti dengan kata godliness, atau kesalahan. Itu lebih tepat dengan bahasa aslinya. Supaya kita nggak bingung melihat ini ibadah, apakah ibadah seperti saat ini atau apa. Nah, yang dimaksud di dalam bagian ini adalah lebih tepat berkaitan dengan godliness, kesalahan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, guru-guru palsu pada saat itu mengajarkan ajaran-ajaran lain, atau heterodoksi, bukan ortodoksi. Pengajaran yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada rasul-rasul, bukan itu. Mereka ajarkan ajaran lain. Yang kalau kita lihat dengan, atau kita dengar dengan sekilas, itu mirip sekali. Bahkan kelihatan nggak terlalu beda. Karena apa, saudara? Mungkin kalau konteks saat ini, ajaran teologi yang beredar, yang mungkin dihadapin juga pada masa itu adalah ketika mereka mendengar bahwa kalau kamu seorang yang beriman, dan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, maka Tuhan menjanjikan yang terbaik buat anaknya. Tuhan merancangkan yang baik buat anak-anak Tuhan. Amin. Dia akan bilang, kita akan selalu sehat, hidup makmur, dan kita akan selalu sukses diberkati Tuhan. Kalau sampai kamu nggak mengalami, kelimpahan hidup di dalam Tuhan secara materi, pasti ada yang salah dalam kesalahan hidup kamu. Nah, saudara-saudara, ini yang dipakai oleh pengajar-pengajar palsu untuk menekankan tentang materialisme pada saat itu. Bahwa kalau mereka hidup di dalam Tuhan, kehidupan mereka salah, maka semua berkat materi itu akan mereka terima. Nah, saudara-saudara, yang Paulus katakan di sini, sangat berbeda sama sekali. Dan ini yang Paulus mau koreksi, supaya Timotius bisa ajarkan, dan tegur mereka sebagai jemaat, pada saat itu jemaat di Ephesus. Nah, saudara-saudara, Paulus pakai peralihan kata, kalau kita lihat di ayat 5 dan 6, Paulus itu pakai kata game, keuntungan. Dia bikin itu sebagai jembatan untuk bicara tentang konsep yang Paulus maksudkan. Paulus bilang, kalau kamu coba berpikir tentang kesalahan adalah keuntungan, itu half truth, itu kebenaran yang setengah. Tetapi Paulus mau bilang di sini, bahwa kontenmen atau kepuasan hidup itu enggak terlepas dari kesalahan. Itu yang Paulus ingin tekankan. Paulus mau menginstruksikan kepada Timotius untuk mengajarkan dan menasehatkan kepada jemaat pada saat itu, bahwa sebenarnya godliness bukan menjadi sarana untuk kamu mendapatkan gain atau keuntungan. Tetapi yang Paulus mau sampaikan, kontenmen itu enggak akan terlepas dari kesalahan. Jadi apakah materi itu satu-satunya sumber keuntungan? Enggak. Kontenmen dan godliness itu adalah satu paket hand in hand. Itu yang Paulus mau sampaikan. Saudara, di sini kita akan melihat dari ayat 6 sampai ayat 10, kita akan melihat bagaimana Paulus mengungkapkan tentang konsep kontenmen dan diskontenmen. Kita bisa lihat dalam beberapa ayat ini. Pertanyaannya, saudara, waktu kita memikirkan tentang kontenmen, apa yang ada di pikiran kita? Kita mungkin berpikir bahwa kontenmen itu ada dua yang kita misalnya bisa pikirkan. Kontenmen adalah a sense of satisfaction that result from having what one's desire. Kita merasa puas sebagai hasil dari apa yang kita inginkan, kita dapetin. Atau yang kedua, saudara-saudara, kita merasa puas dengan hidup kita kalau kita enggak menginginkan lebih dari apa yang kita punya sekarang. Jadi desire tentang keinginan mendapatkan segala sesuatu itu kita hilangkan. Nah, saudara, sebenarnya dua pemahaman ini yang Paulus mau tunjukkan bahwa ini adalah pemahaman yang keliru sama sekali. Dan ini sebenarnya berakar dari filosofi apa, saudara-saudara? Pada saat itu kita mengenal dua filsafat yang beredar pada masa Yunani pada saat itu. Coba kita lihat. Yang pertama mungkin saudara-saudara familiar dengan ini. Yang pertama adalah Stoisisme. Dan yang kedua, Epikurian. Yang dikatakan oleh Epikurus. Epikurus terkenal mereka dengan moto, apa namanya, mereka bilang, eat, drink, and be merry because tomorrow you might die. Jadi itulah yang mendasari konsep tentang hedonisme. Yang saat ini juga kita tahu, materialisme. Jadi mereka sangat mementingkan pleasure. Apapun yang mereka bisa dapat untuk memperoleh kesenangan, itu akan mereka lakukan. Membeli barang, bersenang-senang, apapun itu. Sejauh itu mendapatkan kesenangan dan kepuasan, mereka akan lakukan. Itu kaum Epikurian. Termasuk mengumpulkan possession. Nah saudara-saudara, Stoisisme mengajarkan yang sebaliknya. Stoisisme itu mengajarkan bagaimana hidup mereka memisahkan diri, mereka mementingkan virtue atau kebajikan. Jadi sejauh mereka bisa memisahkan dari semua materi, maka mereka mencapai contentment di dalam hidup. Saudara, sebenarnya pandangan ini, dua pandangan ini ada di dalam kehidupan konteks kita sekarang. Kita tahu hedonisme itu akan muncul di dalam bentuk konsumerisme. Betul ya? Kita kan mati nanti, jadi orang-orang berlomba-lomba cari kesenangan, dan kita mengumpulkan segala sesuatu yang saat ini bisa membuat kita happy. Kita kumpulin banyak hal yang kita suka, kita bersenang-senang. Itu adalah wujud dari konsumerisme. Stoisisme, saudara-saudara kalau nonton Youtube, kalau kita baca artikel, ada community-community yang pada saat ini mulai menggalakkan tentang minimalisme. Udah pernah dengar istilah ini? Saudara-saudara, pasti saudara mendengar. Gimana bisa hidup simplify your life? Kalau nonton-nonton Youtube, saudara-saudara akan ketemu video-video yang mengatakan gini, 30 days saya hidup sebagai seorang minimalis. Ya, kayak gitu. Jadi, mereka merasakan gimana terpisah dari semua stuff, semua clutter hidup mereka, supaya mereka mendapatkan contentment di dalam hidup. Atau mereka mencari waktu untuk menarik diri dari kesibukan, untuk mendapatkan contentment di dalam hidup. Satisfaction. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali bukan ide ini? Dan ini ada pada zaman itu. Tetapi Paulus mau bilang sebenarnya, apa itu Christian contentment? Betulkah di dalam ekstrim yang satu, kita benar-benar mendapatkan semua dengan kesenangan yang kita inginkan? Atau kita menarik diri dari semuanya itu? Contentment yang Paulus bilang di sini, kalau kita lihat dari bahasa asli, betul. Kata yang dipakai itu, oke, secara teknis, autarkia. Atau contentment maksudnya self-sufficient. Tapi Paulus mau bilang di sini, self-sufficient itu gak akan pernah mungkin bisa membuat kamu content. Dia mau membantah dua pemahaman ini. Kalau kamu berpikir dengan punya segala sesuatu, kamu akan content, kamu akan happy. di dalam diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa. Kalau kamu berpikir dengan menarik diri dari semua possession, dengan mensimplifikasi hidup kamu, lebih sederhana, lebih tenang, kamu juga gak akan bisa self-sufficient. Tapi Paulus mengatakan di sini, konsep Christian contentment itu adalah sebenarnya berkaitan dengan bukan self-sufficient, tetapi tentang Christ-sufficiency. Kita ingat pada apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, bukan? Kita ingat ketika Paulus sampai bisa ngomong, karena Kristus adalah hidup, dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, Kristus adalah hidupku. Sudah-sudah bisa menangkap apa yang Paulus maksud di dalam hal ini. Itu yang Paulus mau bilang. Kita gak bisa menaruh self-sufficient untuk mendapatkan contentment kita. Selalu hanya di dalam Kristus. Sudah-sudah kita gak akan pernah tahu bagaimana Christ is enough kalau kita gak punya relationship dengan dia. Dan kita pernah merasakan bagaimana hidup betul-betul hanya dia satu-satunya pegangan hidup kita. Sudah-sudah, kemudian konsep yang kedua, itu konsep yang pertama tentang contentment. Kita gak bisa content dengan self-sufficiency, dengan dua cara tadi. Tetapi hanya di dalam Kristus sendiri, itu satu-satunya cara yang kita bisa mendapatkan contentment. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus bilang tentang possessionless entry and exit. Kalau saudara-saudara lihat di ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sudah-sudah dia bilang, waktu kita lahir dan kita mati, ini fakta dan ini satu realita yang gak terbantahkan. Kita gak pernah lihat bayi lahir atau orang meninggal bisa punya pocket atau dia bisa bawa staff ke dalam dunia atau keluar dari dunia ini. Paulus bilang kita harus sadar bahwa gak akan ada materi yang bisa kita bawa atau kita tinggalkan dengan itu semua waktu kita masuk ke dalam dunia dan keluar dari dunia ini. Gak pernah ada satupun, saudara-saudara. Jadi kita harus sadar contentment kita memang gak dibangun dari materi. Itu yang Paulus mau katakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat di apa yang dikatakan oleh pengkotba di dalam pengkotba 5 ayat 15 dan ayub 1 ayat 21 kata-kata yang mirip sekali. Dari rahim ibuku aku telanjang dan kembali dalam hal yang sama. Kita gak akan membawa apa-apa. Jadi contentment kita gak bisa didasarkan kepada possession. Yang ketiga, saudara-saudara. Paulus bilang tentang contentment itu kecukupan atau kepuasan kita harus dibangun dari necessities. Didasarkan dari kebutuhan pokok. Kita menjalani kehidupan kita, saudara-saudara, setiap hari ada hal-hal yang utama yang membuat kita menjalani hidup hari demi hari. Waktu Paulus bilang di dalam hal ini, Paulus bilang makanan dan pakaian itu sama dengan kata-kata yang mewakili semua kebutuhan pokok. Termasuk tempat tinggal. Saudara-saudara, jadi dia bilang bahwa sebenarnya tahu dari mana kita harusnya mempunyai dasar terhadap contentment. Kita merasa puas dengan hidup kita. Necessities. Kalau kita bisa ada dan disediakan segala kebutuhan kita yang utama untuk menjalani hidup kita. Dan pertanyaannya, saudara-saudara, Paulus bilang, apakah kita perlu khawatir dengan ini? Karena Tuhan sendiri menjanjikan Allah Bapak akan memelihara. Betul? Kita ingat di dalam Matius, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, masakan Bapak tidak akan mengingat Engkau dan akan memberikan pakaian dan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang mengkhawatirkan semuanya itu. Saudara-saudara, semoga ini menguatkan kita. Kalau kita saat ini khawatir dengan segala necessities hidup kita. Gimana kita akan berjalan hidup dalam beberapa bulan ke depan. Gimana kita tahu bahwa kita tidak akan kekurangan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Saudara, apakah kita ingat akan janji Tuhan bahwa pemeliharaan untuk necessities segala apa yang benar-benar kita butuhkan, anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Nah, saudara-saudara, yang kemudian setelah kita mengerti tentang dasar dari contentment yang Paulus sampaikan, kita juga melihat bagaimana Paulus menarik sekali dia bicara tentang seperti apa konsep discontentment. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat di ayat 9 dan 10. Ayat yang lumayan kompak, tapi memberikan kepada kita gambaran bagaimana pergeseran yang kita alami waktu kita mengalami discontentment. Saudara-saudara, mari kita melihat. Saya gambarkan seperti ini supaya kita melihat. Setelah itu, saudara-saudara, discontentment itu terjadi dimulai dari apa? Ada 3D, 3C, dan dimulai dari F. Saudara-saudara, discontentment. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat 9 dan 10 itu dimulai dari crave. Ketika kita mulai menginginkan, saudara-saudara, ketika kita mulai menginginkan. Kemudian kita mulai consume dengan itu, kita terjerat. Dan terakhir, di ayat 10 dia bilang, sampai membuat kita itu betul-betul memburu. Sampai ada cough fetus terjadi. Kita betul-betul menginginkan sampai desire yang berlebihan. Apakah uang yang jadi masalah, saudara-saudara? Uang itu bikin kita masalah berdosa di hadapan Tuhan? Enggak, saudara. Di sini kita baca baik-baik. Yang jadi berdosa itu adalah kecintaan kita akan uang. It's not the money, tapi the love for money. Nah, saudara-saudara, kita lihat, ada crave, sampai bisa kita consume, kemudian kita bisa cough it. Saudara-saudara, ada cara yang lain juga melihat ini, kita bisa lihat, pertama-tama kita tempted, kita terjatuh dalam pencobaan, kemudian kita trap, jelas sekali di sini dibilang, di dalam jerat, saudara-saudara. Dan terakhir, yang ada yang kita akan alami adalah kebinasaan. Saudara-saudara, kita lihat pergeseran ini, dimulai dari craving, dimulai dari kita tempted, dan terakhir, kita mungkin bisa pakai 3D supaya gampang. Kita mulai dari desire, ada desire, ada distraction yang terjadi yang kita alami. Kemudian, saudara-saudara, yang jarang kita pikirkan dan yang kita sadari, kita jarang ingat atau jarang sadar bahwa ada kaitan erat antara kita mulai dengan desire dan itu akan berdampak ke dalam kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, kita mungkin berpikir, oke, waktu I want this, aku mau ini, aku pengen banget, kita gak melihat relasinya dengan pergeseran iman kita. Tapi, saudara-saudara, ternyata kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa ada kaitan erat antara ketika kita menginginkan, kemudian kita mulai trap dan consume, fokus kita mulai hanya memikirkan betul-betul bagaimana kita bisa dipuaskan, entah dengan possession atau kehidupan yang betul-betul kita mau simplify, tapi di dalamnya kita self-sufficient. Saudara, terakhir di ayat ini bilang bahwa beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, jangan pernah pikir desire yang berlebihan terhadap sesuatu akan membuat kita itu gak akan berdampak di dalam kerohanian kita. Berdampak, saudara-saudara. Kita lihat apa yang satu kutipan yang baik sekali dari era Bernard. Coba kita lihat. Seringkali, saudara-saudara, yang kita lakukan adalah membuat necessities atau need menjadi greed. Alkitab berkata, give us this day our daily bread. Dengan kata lain, yang kita butuhkan itu kebutuhan necessities sehari-hari. Tetapi waktu kita merubah need kita menjadi greed and then we have a problem. Saudara-saudara, ketika necessities, ketika luxuries menjadi necessities, maka berbahaya sekali akan membuat kita bisa betul-betul terjerat di dalam dosa. Dan saudara-saudara, jangan berpikir itu gak akan terkait erat dengan kerohanian kita. berapa banyak kita yang bergeser dari iman hanya karena kita gak mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau kita melihat bahwa gak bisa hidup kita kayak gini kalau kita gak dapat apa yang kita inginkan. Berarti Tuhan gak baik. Saudara, teologi kita bisa bergeser waktu kita melihat kebutuhan kita kita jadikan sebagai necessities ketika possession menjadi satu yang paling utama di dalam hidup kita. semoga perenungan pada sore hari ini boleh menolong kita memiliki konsep tentang containment saudara-saudara. Banyak dari kita yang saat ini bergumul dengan kebutuhan yang mungkin benar-benar kita butuhkan. Tetapi tariklah diri sejenat pikirkan baik-baik di hadapan Tuhan. Betulkah itu kebutuhan kita yang paling utama dan terdalam yang kita benar-benar butuhkan? Apakah itu adalah bagian sebenarnya dari greed atau ketidakpercayaan kita bahwa Kristus itu cukup dan sanggup memenuhi segala yang benar-benar kita butuhkan? Kalau semua yang kita punya saat ini kita pretelin satu-satu saudara-saudara kita jadi gak punya harta kita gak punya pegangan mungkin security pekerjaan atau mungkin kita gak punya lagi savings yang bisa menjamin kita lima tahun ke depan karena kondisi sekarang Is Christ sufficient? Itu pertanyaan buat kita mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh jadi kebenaran yang menolong kami Tuhan melihat apa sebenarnya kebenaran yang harus kami pegang sebagai orang percaya Tuhan di luar sana yang sangat dekat dengan kami banyak sekali konsep yang menawarkan kami untuk melihat betapa Tuhan ketika hidup kami konten jikalau kami punya segala sesuatu yang kami butuhkan ataupun di sisi lain kami juga melihat ada tarikan untuk kami merasa bahwa semuanya itu Tuhan harus kami buang karena gak berarti apa-apa dan semakin membuat hidup kami punya beban dan menyiksa batin kami Tuhan tetapi Paulus memanggil kami melihat kembali kebenaran yang Tuhan berikan kami mau hanya memandang kepada Engkau saja ya Tuhan karena banyak hal yang mungkin Tuhan tidak kasih kepada kami sekarang tapi yang pasti Tuhan akan menuntun kami masuk ke dalam Engkau semata-mata Tuhan berkati setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul Tuhan dengan kontenmen berkati setiap hati kami Tuhan supaya Engkau yang kuatkan dan teguhkan iman kami supaya bukan dengan apa yang kami punya tetapi Christ is enough for me ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih